selamat menikmati Raja Erlangga jadi ini peninggalan Raja Erlangga itu menurut pelarga sih entah betulnya saya juga gak tau ini disebelahnya tanaman jagung yang habis diundul kita lewat sini jadi kita nyasak kebon jagung ya ini ya karena situsnya berada di sana nah ini kalau dilihat dari jauh ya seperti punden orang Jawa menyebutnya itu punden nah kita nyasak sini ini suaranya kerotok-kerotok ya ini ya soalnya menginjak daun jagung ini ada tanaman surikoyo ini nah itu prosesinya nah ini prosesinya jadi ini sudah dilindungi oleh cagar budaya Jawa Timur nah ini coba kita masuk ya ini ya di kunci apa enggak ini ya oh enggak di kunci ya oh enggak di kunci ya nah ini prosesinya oh jadi prosesinya kalau yang berada di sini itu pasti batunya itu seperti batu gabeng ya oh ini cuma ini tulisan Jawa kuno-nya sudah enggak ada sudah enggak ada ini ada batu anak-an ini batu anaknya ini ada batu emas ini wow seperti ini batu emas ada emas batangan ini kok ada ya emas batangan di sini oh ada emas batangan ada dua ini emas batangan oh enggak nyangka ya di sini ada emas batangan dua wow ini ada yang nemu emas batangan ada dua katanya oh emas batangan dua coba ini saya mumat ya ini oh ada emas seahlah tipe ewa itu dicat kuning oh ini ini saya lihat dari sininya ya oh tapi huruf jawa kuno-nya sudah enggak ada ini loh diorete-orete ini wah iya ini prosesinya diorete-orete ini sama tangan-tangan jahil sudah diorete-orete ini sudah diorete sama tangan-tangan jahil iya ini di tangan-tangan pengangguran diorete-orete iyalah ya diorete-orete ini dikasih lah dikasih lah dikasih korean jadi ini prosesinya diorete-orete ya ini ya ini mungkin anak-anak kecil mungkin tangan-tangan jahil terus disini juga ada batu pipisan ini ya ini mas batu pipisan mas nah ini batu pipisan dulu nenek moyang kita itu dibuat numbu obat batu pipisan iya ini namanya batu pipisan cuma tinggal separuh sudah enggak utuh lagi kalau itu batu helm iya batu helm jadi ini di bawahnya pohon jati ya ini ya kemungkinan ini milik perhutani mas ya masih milik perhutani ini tanah milik perhutani ini ada puno-pruno itu ada cekak teknik nah ini mas cekak kuplak channel cekak teknik ya cekak teknik dan mas sukomi arso channel ya ini ya kalau belum tahu mas sukomi arso nanti saya tulis di deskripsi ya sukomi arso jangan lupa like dan subscribe-nya sayangnya ini kok diorete-orete disana ada sukomi arso banyak tangan jahil disini diorete-orete iya diorete-orete ini betalnya ya sepertinya sudah muprol ya agak muprol oh agak muprol batunya jadi peninggalan Raja Erlangga dulu mas ya iya iya menurut warga itu seperti itu terus pagernya ini sudah neyeng ya ini ya sudah berkarat iya ini diorete-orete loh ini ini bekas oret-oretean sayangnya kok diorete-orete kalau tingginya ini sekitar ya satu meter setengah ya satu meter setengah iya satu meter setengah ini kita berada di tengah pesan terseki yang unu ini kok ada gambarnya manusia ini ini gambarnya ini ada subscribe jempol juga oh tinggi sekali monggo dikasih subscribe like ini apa ini ya tulisannya ya nababa nah yang ini cekak teknik ini cekak teknik yang ganteng dewek ya ini humoris ini ciri khas jadi penyak ciri khas tersendiri ya selamat menikmati selamat menikmati